Ini dari Asifan Nur Hainzah, Biananda, di sini kaftimku. Kenapa sih Bapak Bunga kok memilih olahraga panahan ini gitu? Kenapa nggak memilih olahraga lain? Kalau saya sih, pertama, karena olahraga panahan itu kan, apa, olahraga yang disunahkan Nambi, terus olahraganya tuh yang nggak terlalu berat-berat banget, terus olahraganya tuh unik juga sih menurut saya. Terus kan Mbak Bunga di PON 2021 ini dapat 3 medali emas. Nah, ini tuh emang udah jadi target Mbak Bunga untuk mendapatkan 3 medali emas, atau emang nggak sengaja dapat 3 medali emas tersebut? Kalau itu sih sudah ditargetkan ya, soalnya saya dalam perlombaan panahan itu, targetnya Jawa Timur itu dapat 6 emas. Ternyata alhamdulillanya melebihi, alhamdulillanya dapat 7 emas. Nah, saya dapat medali emas yang pertama itu dapat dari aduan putri. Terus yang kedua aduan berku putri. Yang ketiga dapat dari aduan berku mix steam. Nah, alhamdulillah saya dapat medali emas semuanya. Apa aja yang dipersiapkan Mbak Bunga dalam mengikuti PON 2021 ini? Kalau ada panahan sih yang disiapkan itu alatnya. Yang pertama, terus fisik, mental, terus fisik, mental, terus daya tahan tubuhnya juga. Motivasi dan tujuan Mbak Bunga untuk menjadi atlet panahan ini itu apa? Kalau motivasi, saya ingin membahagiakan orang tua, terus ingin menaikkan haji kedua orang tua saya, atau engkau, terus ya gitu, membahagiakan keluarga. Terus kan kemarin Mbak Bunga udah berhasil tuh, dapet 3 medali emas. Nah, mungkin ada target untuk selanjutnya atau pencapaian nanti mau mencapai apa, target selanjutnya apa gitu. Kalau target sih saya pengen ikut olimpiade. Nah, tapi kan saya kan di kelas nasional. Di kelas nasional tuh, jadi pangan batas usianya tuh umur 25 yang nasional. Nah, jadi kalau pengen ikut ke internasional, kita harus ganti busur, ganti kelas lah istilahnya. Nah, untuk pencapaian target selanjutnya yang mendekati lah, insya Allah dipon 2024 Aceh. Nah, itu saya akan ganti kelas ke kelas internasional yang pakai busur Rikuf. Terus dalam proses-proses jadi atlet panahan ini, Mbak Bunga pernah nggak mengalami kegagalan? Pastinya pernah kegagalan. ya itu, tapi ya kita ambil pengalamannya lah. Terus, ya itu pas waktu kecil kan, masih apa, ya ada posisi bosen lah, pas waktu kecil itu. Posisi bosen, terus nggak mau latihan, akhirnya, gini, pertama tuh diajak ayah, diajak ayah, apa, latihan. Mbak, yuk latihan. Nggak mau, nggak mau, sampai nangis-nangiskan. Terus, ayo latihan. Mbak, kok busurmu nggak? Dahlah lo, nggak belum latihan. Sampai nangiskan. terus akhirnya dibujuk lah, ini, makan, apa, dibeliin snack-snack yang di market, kan, terus akhirnya mau lah latihan lagi. kalau kan, kan masih kecil kan, jadi ada, ada posisi, ada kebosenan gitu loh, soalnya kan, panan kan, olahraga yang lomba, lombanya itu, tahunan gitu, jadi ada rasa bosen dan penat juga sih. Nah, kan kita ini, sesama perempuan ya Mbak. Mungkin Mbak Bunga ada, motivasi atau nggak pesan gitu, buat perempuan-perempuan di luar sana, termasuk saya sendiri, motivasi untuk, biar bisa, kayak Mbak Bunga gitu, bisa mengembangkan bakatnya, mengembangkan apa yang kita mau gitu. Terus akhirnya, sampai berhasil seperti sekarang ini. Ya, pokoknya tetap semangat aja, terus tetap berdoa, terus dikian, karena usaha itu, tidak pernah menggianati hasil. Terus gitu sih, terus ini, jangan lupa beribadah, karena beribadah itu nomor satu. Mungkin ini saja Mbak Bunga, terima kasih, Alhamdulillah, jazakilau khairol. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton